Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tripidian Tutorial Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengganti wallpaper di HP kita Menjadi live wallpaper seperti ini Nah, disini sudah berubah ya teman-teman, bisa dilihat Nah, bisa dilihat ya teman-teman, keren bukan? Oke, kita lanjut ke tutorialnya Nah, teman-teman, disini bisa masuk di aplikasi TikTok-nya Lalu, teman-teman, cari di pencarian bagian pojok kanan atas Lalu, ketik live wallpaper Nah, di bagian atas sudah terlihat, kita klik aja live wallpaper Lalu, teman-teman, pilih di deretan teratas video suara live pengguna Nah, teman-teman, klik di video Oke, sampai disini teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman Dan contoh, saya akan pilih yang ini Nah, sampai disini teman-teman bisa pilih tanda panah ini atau bagikan Lalu, yang di paling bawah teman-teman bisa scroll ke samping kiri Nah, disini sudah terlihat ya teman-teman Disini sudah ada atur sebagai wallpaper Kita klik Nah, disini diperlukan install plugin wallpaper dulu ya teman-teman Jadi, ikuti aja disini install Oke Lalu, disini teman-teman install aja Nah, sampai disini ya teman-teman Jika teman-teman ingin menginstall di awal Jadi, teman-teman pilih wallpaper oleh tiktok seperti ini ya teman-teman Nah, jika teman-teman tidak ingin menginstall dari awal Teman-teman ikuti aja cara saya seperti ini Karena menurut saya disini Cara ini aplikasi wallpaper oleh tiktok ini Sudah direkomendasikan dari tiktoknya langsung ya teman-teman Oke, disini setelah terinstall seperti ini Kita bisa buka dulu Nah, oke sampai disini ya teman-teman Disini sudah ada Kita ikuti aja Lanjut Lalu, disini teman-teman bisa menyetingnya Nah, disini ketuk dua kali untuk menjeda video Terus, disini suara atau volume suara ini bisa teman-teman Besar kecilkan seperti ini Ini tergantung teman-teman aja ya Dan disini saya semua tidak otak hati Jadi, saya langsung buka tiktok untuk mengatur wallpaper Oke, kita lanjut Nah, bisa dilihat yang tadi sudah terdownload disini ya teman-teman Teman-teman tinggal klik seperti ini Untuk mengunduh Disini sudah ada ya teman-teman Oke, atur sebagai wallpaper ya Teman-teman bisa atur aja disini Nah, disini kita tinggal set ya teman-teman Di bawah set wallpaper Bisa teman-teman sesuaikan disini ya Layar utama atau layar utama dan layar kunci Disini biasanya saya pakai layar utama dan layar kunci Nah, disini wallpaper kita sudah keset Nah, jika teman-teman ingin menggantinya Atau mencari wallpaper yang lain Teman-teman bisa klik temukan wallpaper ini ya teman-teman Nah, disini langsung diarahkan ke tiktoknya lagi ya teman-teman Nah, disini teman-teman Lakukan cara yang seperti tadi ya teman-teman Oke, teman-teman sampai disini Kita coba lihat tampilan layar HP kita Sudah berubah atau tidak ya teman-teman Kita keluar Nah, disini sudah berubah ya teman-teman Bisa dilihat Keren ya teman-teman Oke, cukup sekian dulu dari saya ya Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman Jumpa lagi di next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax